Petugas Dinasosial beserta TNI dan Satpol PP merahsia gelandangan dan pengemis di 15 titik. Pengemis dan pengemis di ruas jalan utama kota. Penertiban ini bak aksi tahunan yang selalu digelar akibat maraknya pengamen dan pengemis. Penangkapan pengamen perempuan berdandan pang dalam operasi pemberantasan preman. Gendangan dan pengemis atau GEPENG yang terap kali berkeliaran di seputar kawasan pun. Luarnai aksi kejar-kejaran. Dan dalam rahasia gabungan kali ini saudara, puluhan GEPENG akhirnya berhasil ditanggap. Aku, Indonesia, bangsa terbesar keempat di dunia. Terletak di antara benua Asia dan Australia serta samudera Pasifik dan India. Aku adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Yang terdiri dari 13.460 pulau. Kekayaanku tak perlu diragukan. Aku pernah dijajah oleh bangsa lain yang memencuri hasil rempah-rempahku. Tapi dengan gagah para rakyatku berjuang untuk kemerdekaanku. Hingga ketika mereka tiba di jembatan kemerdekaan. Aku berikan kekayaan alam yang berlimpah. Tanah yang subur. Air yang berlimpah. Keanekaragaman flora dan fauna. Kekayaan barang tambang. Kekayaan bawah laut. Dan tak lupa ku berikan keindahan alam yang indah. Aku percaya. Mereka bisa menjaganya dengan baik. Mereka bisa membangun kehidupan yang lebih baik. Nyatanya, tahun berlalu. 72 tahun semenjak kemerdekaanku. Sudah lebih dari cukup kiranya bagiku untuk melihat kondisi rakyatku yang kian sengsara. Kemiskinan menyebar ke seluruh aspek kehidupan. Pengangguran meluas di berbagai kehidupan bahkan menimpa mereka yang berpendidikan tinggi. Banyak anak bangsa yang mencari pekerjaan di luar negeri karena sulitnya mencari kehidupan di negeri ini. Perlindungan terhadap anak bangsa tidak bisa didapatkan. Bantuan sosial untuk warga miskin dan manula tidak mampu diberikan. Mereka, yang pernah aku lihat di barisan terdepan melawan para penjajah, kini hanya menjadi orang-orang yang hidup di jalanan. Berusaha mencari sesuap nasi ataupun belas kasihan orang lain. Rakyatku hanya disibukan dengan peristok-peristok korupsi yang memilukan. Kekayaan yang kuberikan telah dikuasai oleh bangsa asing. Aset strategis satu persatu jatuh ke tangan asing. Bahkan tanpa mereka sadari, kini kehidupan rakyatku telah dikuasai oleh bangsa lain. Tidak ada yang mereka lakukan untuk merebut kembali hak mereka. Tidak ada lagi keberanian yang pernah aku lihat. Tidak ada lagi semangat seperti saat memegang bambu runcing dulu. Kini mereka hanya saling menyalahkan satu sama lain. Sementara terus rela mempertaruhkan nasibnya untuk memperkaya bangsa lain. Di saat bangsa lain mengeruk habis-habisan kekayaanku, para rakyatku hanya bisa menjadi pedagang-pedagang kecil dan kehidupan ekonomi yang tak berkecukupan. Bahkan para generasi bangsa ku pun banyak yang tidak dapat mengenyambangku pendidikan. Ini semua menunjukkan bahwa mereka tidak pernah melakukan sesuatu yang semestinya untuk negeri. Spend all your time waiting For that second chance For a break that would make it okay There's always some reason To feel not good enough And it's hard at the end of the day I need some distraction Oh, beautiful release Memories seep from my veins Let me be empty Oh, well weightless And maybe I'll find some peace tonight In the arms of the angel Fly away from here In the arms of the angel In the arms of the angel We're going to be filled outside person